Hai guys, apa kabar? Kali ini aku bakal bahas cantik Natasha Wilona. Pasca putus dari Feral Bramasta, aktif cantik Natasha Wilona banyak digosipkan dekat dengan sederet nama pria tampan, mulai dari atlis Kevin Sanjaya sampai Feral Walando. Tapi tak ada satupun yang dibenarkan oleh Wilona pada waktu itu. Tampaknya Wilona ingin fokus kepada karirnya, ditambah lagi ia kini sedang main sinetron dengan sang mantan kekasih, yaitu Stephen William, yang berjudul Anak Ben. Berkat sinetron itu, Natasha Wilona kini semakin disibukan dengan kegiatan syuting stripping. Tapi hari ini, tanggal 23 Oktober 2020, secara mengejutkan Kevin Sanjaya memposting foto bersama Wilona di IG Story-nya, yang menggagarkan para fans di tanah air. Apalagi dalam foto tersebut Wilona fans, Kevin terlihat cukup mesra. Untuk informasi, Kevin dan Wilona pernah dekat di tahun 2019 lalu. Mereka dikabarkan sempat menjalin hubungan asmara. Bahkan kabar kedekatan mereka sempat menggegerkan media Cina beberapa waktu yang lalu. Bahkan media Cina tersebut menampakkan foto ketika Kevin Sanjaya sedang bermain bersama Natasha Wilona, di mana media Cina menyebut aktris muda Indonesia tersebut sebagai wanita cantik. Media Cina juga menyebutkan bahwa foto-foto Kevin Sanjaya dengan Natasha Wilona menunjukkan bahwa mereka seperti dua sejoli yang sedang jatuh cinta. Apalagi saat itu, Wilona dan Kevin sering membuat video di channel Youtube Wilona. Dimulai dari video ketika Natasha Wilona ngeprank Kevin Sanjaya, lalu kemudian dilanjutkan dengan video lainnya, yaitu ketika mereka berdua main PUBG bersama. Banyak yang menduga kalau fake Kevin Sanjaya dan Natasha Wilona memiliki hubungan khusus. Namun rumor itu hilang begitu saja seiring jarangnya mereka bertemu lagi. Tapi hari ini sepertinya rumor kedekatan mereka mulai menemui titik terang. Wah, kita doakan saja ya guys. Semoga mereka berjodoh. Amin. Semoga secepatnya mereka berdua mengkonfirmasi hubungan mereka ya. Pasti pecah banget sih kalau beneran pacaran. Terima kasih udah nonton video aku. Terus tungguin video-video selanjutnya ya. Bye.